Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK 4 Semarang mengatakan jika korban merupakan anggota paskibra yang dikenal pendiam dan rajin di sekolah. Meski demikian, pihak sekolah belum mendapatkan informasi dari pihak keluarga karena masih dalam suasana duka. Memang dari pihak sekolah kemarin takji ya, tapi karena masih suasana duka dan dibawa ke seragen langsung sehingga akhirnya kita menunggu nanti orang tua pada saat sudah selesai pemakaman, kita memang memanggil orang tua dan kita kemarin dari pihak kita ke sana tidak ketemu orang tua.